Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat datang di channel Dixon Aquafonic Vlog Terima kasih sudah mengklik video ini Supaya channel ini bisa terus berbagi pengalaman dan ilmu di Youtube Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Biasakan menonton sampai selesai tanpa di skip atau dipercepat videonya Supaya tidak gagal paham Oke, selamat menonton dan semoga bermanfaat Video ini adalah video part 9B Yang merupakan video daily vlog beraktifitas berternak ikan lele Yang merupakan sambungan video dari part 9A Teman-teman yang belum menonton video part 9A Silahkan tonton video part 9A Videonya ada di playlist Dixon Aquafonic Vlog Dengan judul playlist part 9 Malam ini adalah malam ketujuh Semenjak saya tebar benih ukuran 1 cm sampai dengan 3 cm di aquarium ini Di malam ketujuh ini Bau menyengat yang tercium di aquarium Semakin menusuk hidung teman-teman Kalau teman-teman menonton video part 9A Dimana saya mengatakan di hari kelima Tercium bau pakan fengli Nah, bau fengli tersebut di malam ini Saya rasa sudah berubah menjadi bau omoniak Dan kondisi ikan sudah terlihat tidak sehat Memang, dari malam kemarin Saya melihat kondisi ikan agak malas makan Namun saya diamkan Karena saya ingin melihat kondisi ikan sampai hari besok Dan selain itu Di hari kelima dan hari ke enam kemarin Saya sering merubah-robah posisi output air dari filter Sehingga merubah aliran air di aquarium Yang menambah stres ikan Dan ternyata kondisi ikan di malam ini Tidak membaik Bahkan cenderung memuruk Sehingga saya putuskan malam ini Saya akan membuang air yang ada di kedua filter ini Setelah saya membuang air filter Yang baunya sangat tidak enak itu Lalu saya mengisi air aquarium kembali dengan air Sampai dengan ketinggian air semula Saya akan melihat kondisi ikan besok Apabila diperlukan Akan saya kuras Dan kemungkinan akan saya pindahkan ke kolam kotak panjang Dan keesokan harinya Di hari ke tujuh setelah saya tebar-badi di aquarium ini Dan setelah semalam saya membuang air yang ada di filter Saya melihat kondisi ikan banyak yang berdiri teman-teman Bahkan ada yang mati Mengambang di aquarium Saya mengambil kesimpulan Kondisi air di aquarium sudah jelek Ini merupakan pelajaran buat saya Karena dalam beberapa hari kebelakang ini Saya banyak merubah output dari air filter Sehingga ikan stres Akan perubahan tersebut Ditambah dengan kondisi air yang memburuk Karena filter air tidak berfungsi dengan baik Menjadikan ikan sakit Dan ada yang mati Maka saya putuskan hari ini Ikan akan saya pindahkan ke dalam kolam kotak panjang Dan langsung di hari ke tujuh pagi ini Saya ambil sifon untuk mengeluarkan air dari aquarium Sifon ini saya beli di online shop aquarium teman-teman Sifon ini cukup efektif untuk menguras air aquarium Sambil saya meng-sifon Saya ambil ikan yang mati yang ada di aquarium Setelah ikan dipindahkan Ke kolam panjang ini teman-teman Ikan terlihat banyak yang menggantung dan sakit Saya akan puasakan ikan ini Selama beberapa hari ke depan Sampai ikan terlihat sehat Dan untuk ikan yang mati Akan saya ambil dan saya buang Di hari ke-9 Saya mulai mencari cara untuk menyembuhkan ikan Karena di hari ke-9 ini Ikan masih banyak yang menggantung Dan dikarenakan persediaan ramuan herbal Alabiksen sedang habis Maka saya mencoba membuat ramuan herbal Dengan dicampur pakan Pakan yang dipakai adalah Pengli dan PF500 Yang dicampur dengan temulawak Bawang putih dan jahe Lalu saya gantungkan pakan tersebut di kolam Respon ikan sebenarnya bagus terhadap pakan yang diberikan Namun hanya untuk ikan yang sehat saja Sedangkan ikan yang tidak sehat Tetap diam berdiri tegak di pinggiran kolam Dan di hari ke-11 Saya merasa bau air di kolam ini Sudah agak menyengat teman-teman Maka saya putuskan hari ini Untuk memindahkan ikan Ke dalam kolam bundar Karena saya merasa Air kolam di kolam bundar Pasti lebih bagus airnya Karena air kolam di kolam bundar Sudah dipermentasi Oleh probiotik dan molase Selama hampir satu bulan Dan di awal pengisian air Sudah diberikan kapur dolomit juga Jadi saya menyimpulkan air di kolam bundar Lebih baik dari air yang ada di kolam kotak panjang ini Dan pada saat proses pembuangan air Di kolam kotak panjang ini Terlihat bangkai ikan yang masuk ke dalam lapisan pasti kolam Saya rasa lem plastik yang digunakan tidak cocok Karena saya mencoba mempergunakan lem pipa Sebagai lem yang merekatkan plastiknya Pada awal pengelemanlah bagus teman-teman Menempel dengan baiklah plastiknya Mungkin karena terkena air Jadi terlepas lagi plastiknya Dan bangkai ikan yang mati inilah Yang tercium bau yang sangat menyengat Saya rasa ikan akan sangat terganggu Dengan bau bangkai ikan ini Karena saya saja terganggu Apalagi ikan Inilah kondisi ikan pada sore hari Setelah pagi tadi ikan dipindahkan ke dalam kolam bundar Terlihat ikan masih banyak yang menggantung teman-teman Selama 11 hari ini Atau tepatnya selama 6 hari kebelakang Ikan yang mati banyak sekali teman-teman Jadi saya putuskan Besok saya akan membeli lagi Benih ikan lele Yang seukuran dengan ikan ini Besok paginya yaitu hari ke-12 Saya membeli lagi benih ikan lele yang berukuran Sama dengan ukuran ikan lele yang ada di kolam bundar ini Sebanyak 15 gelas Lalu saya masukkan ke dalam kolam bundar ini Saya penasaran juga teman-teman Bagaimana kalau ikan berbeda indukan disatukan dalam satu kolam Ini adalah pemberian pakan pertama ikan Di hari ke-12 di sore harinya Terlihat ikan bagus merespon pakan dengan memakannya Saya menggunakan pakan PF500 Ditambah tepung ikan Ditambah susu bubuk Yang dipermentasi selama satu hari oleh IEM4 dan Molase Demikian teman-teman Video part 9B ini Dengan banyak sekali kejadian Semoga menjadi pembelajaran bersama Dan bermanfaat untuk kita semua Bagi teman-teman yang suka membaca Silahkan kunjungi blog spotnya Bixen Aquaponics Blog Dan follow Instagramnya Bixen Aquaponics Bixen Aquaponics Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax